Intro Persebaya memberikan luka ke arema FC Bajul Ijo menang 1-0 atas Singko Edan Hasil arema FC versus Persebaya di Liga 1 2021 dimenangkan Bajul Ijo Squad Aji Santoso menang lewat gol Samsul Arif Pahlawan kemenangan Persebaya Surabaya pantas diberikan kepada Samsul Arif yang mencetak gol ke gawang arema FC pada menit 80 Gol tunggal Samsul Arif sekaligus membuat rekor arema FC yang belum menelan kekalahan dalam 23 laga terputus Dengan hasil ini, Persebaya Surabaya tidak beranjak dari posisi kelima klasmen BRI Liga 1 2021 yang mengoleksi 51 poin Adapun arema FC masih memimpin klasmen Liga 1 2021 dengan unggul 4 angka Serangan Persebaya akhirnya menjadi petaka bagi pertahanan arema FC yang harus kebobolan pada penghujung laga di menit 80 Berawal dari umpan jauh salah satu pemain Persebaya, Samsul sukses menjangkau di area kotak penalti lawan Samsul pun lantas mengecoh bagas Adi yang terus menempel pergerakannya Setelah lepas dari pengawalan back arema FC tersebut, Samsul lantas mengincar tiang jauh gawang Adelson Maringa Bola tembakan Samsul melesat deras yang gagal diantisipasi Maringa Arema mencoba merespon dengan melakukan pergantian pemain dan mengubah strategi Namun upaya mereka gagal, Singo Aiden kehilangan tarinya tanpa kehadiran striker Carlos Fortes yang terkena akumulasi kartu kuning Di menit-menit akhir, bagas Adi kemudian harus diusir keluar lapangan karena menyikut Samsul Arif Arema tak mampu membalas gol Persebaya dan skor akhir 1-0 untuk kemenangan tim Bajul Ijo Dengan hasil ini, Persebaya memecahkan rekor tak terkalahkan arema FC dalam 23 laga beruntun di BRI Liga 1 Kemenangan Persebaya atas arema juga membuat perburuan juara Liga 1 makin panas Persebaya kini kembali dalam persaingan menuju juara bersaing dengan arema FC Bali United, Persib Bandung, dan Bayangkara FC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!